Menjumlahkan Vektor dengan Metode Urayan Dalam beberapa kasus, seringkali Anda menjumlahkan beberapa vektor yang lebih dari dua buah. Secara grafis, metode yang digunakan adalah metode poligon, seperti yang telah disinggung sebelumnya. Akan tetapi, bagaimanakah cara menentukan besar dan arah vektor resultannya? Salah satu metode yang digunakan adalah metode urayan, seperti yang akan dibahas pada subab-subab berikut ini. 1. Menguraikan Vektor menjadi Vektor Komponennya Sebuah Vektor dapat diuraikan menjadi dua buah Vektor yang saling tegak lurus. Vektor-Vektor baru hasil urayan disebut Vektor-Vektor Komponen. Ketika sebuah Vektor telah diuraikan menjadi Vektor-Vektor Komponennya, Vektor tersebut dianggap tidak ada karena telah diwakili oleh Vektor-Vektor Komponennya. Sebagai contoh, ketika Anda menguraikan sekarung beras 50 kg menjadi dua karung dengan masing-masing 20 kg dan 30 kg, apakah karung yang berisi 50 kg tetap ada? Gambar 2.12 memperlihatkan sebuah Vektor A yang diuraikan menjadi dua buah Vektor Komponen, masing-masing berada pada sumbu X dan sumbu Y. AX adalah komponen Vektor A pada sumbu Y. Dengan mengingat definisi sin theta dan cos theta dari trigonometri, besar setiap komponen Vektor A dapat dituliskan sebagai AX sama dengan A cos theta dan AY sama dengan A sin theta. Sementara itu, dengan menggunakan dalil Pitagoras diperoleh hubungan A sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Selanjutnya, hubungan antara AX dan AY diberikan oleh tan theta sama dengan AY per AX. Sebuah Vektor panjangnya 20 cm dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif seperti diperlihatkan pada gambar. Tentukanlah komponen-komponen Vektor tersebut pada sumbu X dan sumbu Y. Dengan menggunakan persamaan 2, 7, maka diperoleh AX, AX sama dengan A cos 30 derajat sama dengan 20 dikali setengah akar 3 sama dengan 10 akar 3 cm. Dan AY sama dengan A sin 30 derajat sama dengan 20 dikali setengah sama dengan 10 cm. 2. Menjumlahkan Vektor melalui Vektor-Vektor komponennya. Menjumlahkan sejumlah Vektor dapat dilakukan dengan menguraikan setiap Vektor menjadi komponen-komponennya ke sumbu X dan sumbu Y pada koordinat Cartesius. Metode seperti ini disebut metode urayan. Berikut adalah tahapan-tahapan untuk mencari besar dan arah Vektor Vektor resultant dengan metode urayan. A. Buatlah koordinat Cartesius XY. Koordinat Cartesius XY. Letakkan titik tangkap semua Vektor pada titik 0,0. Hati-hati, arah Vektor tidak boleh berubah. Vektor A, Vektor F1, Vektor F2, dan Vektor F3. Uraikan setiap Vektor yang tidak berimpit dengan sumbu X atau sumbu Y menjadi komponen-komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. F1 diuraikan ke sumbu X menjadi F1X. F1 diuraikan ke sumbu Y menjadi F1Y. F2 diuraikan ke sumbu Y menjadi F2Y. F2 diuraikan ke sumbu X menjadi F2X. F3 diuraikan ke sumbu Y menjadi F3Y. Kemudian, tentukanlah resultant Vektor-Vektor komponen pada setiap sumbu. Misalnya, Sigma RX sama dengan Resultant Vektor-Vektor komponen pada sumbu Y. Sigma RY sama dengan Resultant Vektor-Vektor komponen pada sumbu Y. E, besar faktor resultantnya diformulasikan dengan R sama dengan akar dalam kurung Sigma RX kuadrat ditambah dalam kurung Sigma RY kuadrat. Dan arahnya terhadap sumbu X positif adalah tan theta sama dengan Sigma RY per Sigma RX. Contoh soal Tiga buah Vektor-Vektor gaya masing-masing besarnya F1, 10 N, F2 sama dengan 30 N, dan F3 sama dengan 20 N. Arah ketiga Vektor tersebut ditunjukkan pada gambar. Tentukanlah resultant ketiga Vektor tersebut, besar dan arahnya. F1, F2, F3. Sudut yang dibentuk antara F1 dengan sumbu X sebesar 37 derajat. Sudut yang dibentuk antara F2 dengan sumbu X 53 derajat. Sudut yang dibentuk antara F3 dengan sumbu Y 37 derajat. Pembahasannya, diketahui F1 sama dengan 10 N, F2 sama dengan 30 N, dan F3 sama dengan 20 N. Uraikan setiap Vektor pada sumbu X dan sumbu Y seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini. F1 diuraikan ke sumbu X menjadi F1X. F1 diuraikan ke sumbu Y menjadi F1Y. F2 diuraikan ke sumbu X menjadi F2X. F3 diuraikan ke sumbu X menjadi F3X. Dengan melihat komponen-komponennya, besar komponen-komponen setiap Vektornya adalah F1X karena dekat dengan sudut 37 derajat, maka ditulis F1X sama dengan F1 kos 37 derajat, sama dengan 10 dikali 0,8, sama dengan 8 N. F1Y, F1Y karena jauh dari sudut 37 derajat, maka bisa ditulis F1Y sama dengan F1 sin 37 derajat, sama dengan 10 N dikali 0,6, sama dengan 6 N. F2X, F2X karena dekat dengan sudut 53 derajat, maka dapat ditulis F2X sama dengan F2 kos 53 derajat, sama dengan 30 N dikali 0,6, sama dengan 18 N. Resultan pada sumbu X dan sumbu Y masing-masing, sigma Rx sama dengan F1X karena berarah ke sumbu X positif, bernilai positif, dikurang F2X dikurang F3X, karena F3X dan F2X berada pada sumbu X negatif, sama dengan minus 22 N. sigma Rx sama dengan F1Y karena berada pada sumbu Y positif, ditambah F2Y karena berada di sumbu Y positif, dikurang F3Y karena F3Y berada pada sumbu Y negatif, maka besarnya 18 N. dengan demikian, besar resultan ketiga vektor tersebut adalah R sama dengan akar dalam kurung dikuadratkan dari sigma Rx ditambah dalam kurung dikuadratkan dari sigma RY kuadrat, sama dengan 28,4 N. dan arahnya terhadap sumbu X positif tan theta sama dengan sigma RY dibagi sigma Rx sama dengan 18 N per minus 22 N, sama dengan minus 0,82 theta sama dengan 219 derajat. 219 derajat dari sudut dari sumbu X berarti, kalau kita lihat arahnya, ini 90 derajat, 180 derajat, jadi di sekitar di sekitar vektor F3. maka jika ada benda tepat di poros yang ditarik oleh F1 sebesar 10 N, yang ditarik F2 sebesar 30 N, yang ditarik F3 sebesar 20 N, maka arah gerak benda tersebut akan berada di sekitar 211 derajat atau di sekitar wilayah F3, wilayah ini. Selanjutnya, silakan diskusi untuk menyelesaikan persoalan berikut. Selamat bekerja! Terima kasih telah menonton!